Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi bersama Reas Update Channel Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja Di video kali ini Advin akan memberikan tutorial Bagaimana sih cara membuat modem hanya menggunakan smartphone Mungkin baik kalian yang belum tahu Mungkin asing ya Bahasanya adalah Jika kalian punya smartphone ya Ataupun dengan spek rendah itu bisa menjadi modem Khususnya bagi kalian yang punya laptop atau komputer Kalian bisa membuat modem menggunakan smartphone satu Itu bisa seluruhnya Di sini Advin akan memberikan caranya Ya ada 3 cara Di video ini 1 cara Dan 2 caranya adalah di video selanjutnya Cara yang pertama adalah Kita membuat modem menggunakan smartphone dan laptop hanya menggunakan modem bluetooth Mau tahu cara-caya tanya? Tonton video ini sampai habis Asal saja Oke langsung saja kita mulai Yang pertama adalah kalian harus setting dulu bluetooth hp di hp kalian Yaitu diaktifkan terlebih dahulunya Dan terlihat oleh perangkat lain Setelah itu kalian tinggal ke mode laptop Setelah itu kalian tunggu disini Apakah ada perangkat yang tersedia Oh sudah ada perangkat yang tersedia Oh sudah ada rupanya disini nama perangkatnya yaitu PC Andreas Jangan buka saja Jangan buka saja Nah disini ketik pasangan Ketika ketik pasangan Kalian harus bersamaan ya Atau bersamaan ketika kliknya Jika saya tidak bersamaan Jika saya tidak bersamaan Mungkin akan terlaku perangkat Jika akan koneksinya file learned Paling kita langsung saja koneksin bareng-bareng Nah ini bagaimana? Ntar nunggu Nah kita langsung klik Sama-mana Oke koneksin sukses Nah setelah sukses Kalian tinggal masuk ke mode pengaturan lainnya Kemudian Menambahkan maksudan portable dan hidupkan bluetoothnya, setelah itu kalian ke mode booth lagi dan pilih join personal tunggu beberapa menit, tunggu sampai ada device kita, device hp ini adalah out, dan klik saja, klik kanan, kemudian pilih connect using dan pilih mode access point, tunggu sampai sukses, setelah sukses di hp telah tinggul dan di desktop pun sudah terdeteksi bahwa dia sudah dapat internet, kalian bisa ping saja di sini pinggoogle.co.id, 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 oke, ttl time to line berarti sudah dapat konisi internet bisa browsing, bisa browsing, ini cara menggunakan bluetooth ya, untuk cara, dua cara lagi, ada dua dua cara lagi nanti artinya akan sambung videonya di video berikutnya yaitu cara kedua menggunakan hotspot atau one hotspot ya catting hotspot dan cara ketiga itu menggunakan kabel USB oke ini bisa ketikan contohnya YouTube dan hasilnya adalah bahwasanya kita telah bisa untuk browsing-browsing jadi itu adalah cara membuat hotspot ya menggunakan YouTube Oke mungkin ini saja dari admin video berikutnya akan bahas di video selanjutnya sekian akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa